Pemilu Presiden kini tinggal menghitung hari. Dua pasang capres yaitu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK akan berebut simpati rakyat. Hingga saat ini, dari berbagai survei, Jokowi masih mengungguli Prabowo. Meski demikian, Prabowo menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, selisih antara keduanya menjadi sekitar 10% saja. Pemilih yang belum menentukan pilihan dan masa mengambanglah yang akan menentukan siapa yang menjadi Presiden ketujuh Indonesia. Bagaimana persiapan kedua kubu menghadapi momen menentukan ini? Siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya? Kini, rakyatlah yang akan menjatuhkan pilihannya. Rakyat Indonesia segera memilih pemimpinnya bagaimana dua tim pemenangan mempersiapkan diri menghadapi pemilihan ini. Dan apa saja yang patut diwaspadai dalam Pilpres 9 Juli mendatang, kita telah bersama dengan tim sukses pasangan Prabowo-Hatta, Bapak Ali Mokhtar Ngabalin, untuk membahas hal ini. Selamat pagi, Pak Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ali. Pak Ali Mokhtar ini, apa yang diwaspadai menjelang 9 Juli nanti? Ya. Persiapannya bagaimana juga nanti, Pak Ali? Tentu tidak ada lain kecuali memang kami hanya beberapa orang yang ada di Jakarta. Karena sebagian besar sudah ada di daerah dan di pelosok-pelosok. Seperti diketahui banyak pihak bahwa dua minggu terakhir ini kan kami melakukan pembekalan. Pembekalan kepada para saksi, pembekalan terhadap teman-teman yang memang kita suruh tongkrongin TPS dan tetap menjaga aura semangat kebersamaan dan menjaga agar keyakinan masyarakat yang sudah ada pada kepastian memilih Prabowo-Hakta Rajasa itu tidak diganggu oleh siapapun. Dan itu kita sangat siap. Insya Allah. Nah itu kalau menjelang 9 Juli nanti, kalau perkiraan Anda ini nanti kira-kira kampanye-kampanye atau berbagai bentuk yang kecurangan itu akan semakin meningkat atau seperti apa sih, Pak? Dari pengalaman Pilek ya, pemilihan legislatif dari semua partai koalisi yang ada di koalisi merah putih kita saling cross-check, kita saling melakukan evaluasi dan saya sungguh-sungguh sangat yakin bahwa kami lebih siap di lapangan kalau dibanding dengan yang lain. Karena itu memang dengan izin Allah Ta'ala kita tidak merasa khawatir sedikitpun tentang pelaksanaan pemilihan presiden ini. Kita juga sudah mendapatkan berita bahwa sebetulnya di beberapa daerah ada yang kemudian menggunakan serangan fajar nih, ada yang kemudian kotak sembako lalu dimasukkan kampanye salah satu pasangan. Nah ini kalau menurut Anda ini salah satu bentuk kecurangan atau sebetulnya? Kemarin pada lebih kurang 7 atau 8 hari, 1 pekan mulai dari hari ini kita itu kan mengabarkan kepada KPU, kepada Panwaslu, kepada Bawaslu itu di pusat bahwa kita melakukan anjang sana tatap muka tentang penjelasan ulang apa yang harus kami lakukan kalau ternyata di lapangan kita terbentur dengan pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa merugikan pihak-pihak tertentu di dalam pelaksanaan hari penusukan pada tanggal 9 Juli itu. Itu sebabnya kemarin selain kami mempersiapkan kawan-kawan yang tongkrongin TPS kita juga mempersiapkan langkah-langkah kalau-kalau kita menemukan ada pihak-pihak yang mencoba melakukan spekulasi di lapangan. Menurut Anda itu pasti ada nanti ya? Insya Allah ada. Dan insya Allah ada itu tapi kami siap dengan keadaan itu. Tapi biasanya bentuknya seperti apa sih Pak Lemontor kalau Anda cermati? Apakah masih ada cara-cara seperti memberikan uang? Oh iya, itu Republik ini kan masih terlalu baru dalam pengakuan demokrasi itu. Karena demokrasi yang, makanya kan berkali-kali Pak Prabowo itu mengatakan bahwa jangan rusaki demokrasi yang kita sudah bangun dengan susah payah. Berkali-kali kan dalam debat itu beliau selalu mengatakan jangan sampai suara dan demokrasi hak kedaulatan ini dibeli dengan maling-maling. Dan itu kami siap. Kami siap dalam mengertian bahwa berhadapan kalau ternyata situasi itu menggerogoti dan merugikan kepentingan Prabowo-Hatta. Tapi kalau untuk memerangi semacam politik uang itu susah bukan Pak Lemontor? Ya, ada tiga hal penting yang kami siapkan. Yang pertama itu adalah, pertama memang harus berpersangka baik. Positive thinking kepada siapapun. Yang kedua memang kita mempersiapkan kawan-kawan baik itu dari relawan maupun tim yang telah kami melakukan pembekalan dengan sangat matang dan siap. Itu sebabnya kita selalu mengatakan bahwa orientasi kita adalah bagaimana ikut memberikan pendidikan yang pasti dan benar kepada masyarakat bahwa hak mereka itu tidak bisa terbeli dengan apapun. dan suara mereka itu adalah menentukan masa depan bangsa dan negara dalam lima tahun. Dan yang ketiga itu adalah kita pastikan diri bahwa Anda dididik untuk tidak melakukan kecurangan dan Anda dididik untuk bisa berdiri atas nama rakyat dalam mengawal suara-suara mereka di TPS. Itu tiga hal pokok. Jadi tema besar kami itu memang kami membangun satu trust building kepercayaan terhadap proses pelaksanaan pemilihan presiden ini sebagai satu barometer penting. Karena pemilu yang akan datang itu kita sudah tidak bisa dua, tiga pasang lagi. Tapi kita banyak pasangan dan sekaligus berjalan dalam pemilihan presiden. Pak Ilmoto tadi Anda bilang bahwa sebetulnya timnya lebih sedikit di Jakarta. Banyak kan di daerah. Nah ini kalau di daerah ini kenapa? Karena memang potensi kecurangan lebih banyak di daerah atau seperti apa sih Pak? Kalau Jakarta ini kan kami ini orang yang percaya dengan teknologi ilmu pengetahuan yang namanya survei. Kami percaya bahwa insya Allah orang di Jakarta ini percaya dengan Prabowo Hatta Rajasa. Karena saya boleh mengatakan bahwa kalau dia memilih satu kan dapat dua. Gubernurnya tidak hilang dan mendapatkan presiden baru kan. Jadi Jakarta kami juga ada. Tetapi insya Allah kami percaya dengan lembaga-lembaga survei yang telah melakukan survei kemudian atas dua pasangan ini. Kalau menurut survei terakhir Pak Alimotor itu sekarang pasangan nomor 1 ini berada di berapa persen? Alhamdulillah. Alhamdulillah dari 8 survei yang sudah dilakukan itu ada yang paling kecil 3 persen kami berbeda. Jadi kami lebih unggul sekitar 4 sampai dengan 5 persen. Dari 7-8 survei termasuk lembaga survei yang secara konsern melakukan survei kepada teman di sebelah. Kami percaya itu. Lembaga survei itu kami sangat amat percaya. Dan insya Allah dalam 3-4 hari. Hamin 4 ini, Hamin 3. Kami percaya bahwa situasi itu akan terus meningkat. Dan mudah-mudahan ya ini menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan keberpihakan. Oke. Baik. Pak Alimotor kita akan menunjukkan lagi dulu kita di seaman bukitnya. Pemirsa Jumlah Pagi akan segera kembali.